Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Xiaomi, yakni Mi Pad 5. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Setelah menunggu selama 3 tahun, Xiaomi akhirnya meluncurkan seri Mi Pad 5 di Cina. Seri tablet baru terdiri dari Mi Pad 5 dan Mi Pad 5 Pro kelas atas yang sama-sama memiliki versi 5G. Tablet baru ini hadir dengan beberapa fitur kelas atas termasuk konektivitas 5G pada Mi Pad 5 Pro yang menempatkannya pada alas yang baik untuk bersaing dengan iPad Pro. Fitur-fiturnya juga memberikan kita jaminan bahwa papan tulis premium sepadan dengan penantian lama. Mi Pad 5 seri dilengkapi dengan layar LCD berukuran besar 11 inci dengan resolusi 2560 x 1600 pixel, refresh rate tinggi 120Hz, BPI hingga 275, dan rasio kontras 1500 berbanding 1. Layar juga dikatakan mendukung perangkat keras anti cahaya biru dan fungsi tampilan warna yang sebenarnya. Untuk menghadirkan pengalaman audio dan video premium, semua model mendukung Dolby Atmos. Mi Pad 5 memiliki 4 speaker built-in, sedangkan Mi Pad 5 Pro dilengkapi dengan 8 speaker dalam pengaturan dual-core. Mid-bass dan treble dipisahkan oleh unit suara khusus, yang dapat menghasilkan bass diving dan treble yang lebih baik. Mi Pad 5 Pro dan versi 5G dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 870, sedangkan Mi Pad 5 dibekali prosesor Snapdragon 860. Seri Mi Pad 5 tersedia dalam beberapa pilihan memori, antara lain versi RAM 6GB dengan internal 128GB, dan versi RAM 6GB dengan internal 256GB untuk Mi Pad 5 dan Mi Pad 5 Pro. Mi Pad 5 Pro 5G tersedia dalam satu-satunya versi RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB. Mi Pad 5 dilengkapi dengan kamera belakang tunggal 13MP, sementara versi Pro ditingkatkan ke pengaturan kamera ganda yang terdiri dari sensor utama 13MP dan kombinasi lensa depth 5MP. Pengaturan kamera pada versi 5G bahkan lebih bertenaga, karena dilengkapi dengan kamera utama berukuran besar 50MP dan lensa depth 5MP. Semua model memiliki fitur lensa selfie 8MP yang juga mendukung face unlock. Dalam hal masa pakai baterai, Mi Pad 5 mengemas baterai 8720mAh dengan dukungan pengisian cepat 33W, dan Mi Pad 5 Pro menjejalkan baterai 8600mAh di bawah cup dan sama-sama mendukung pengisian kedua kabel ultra cepat 67W. Xiaomi memperkenalkan sistem operasi MIUI 4FET baru untuk Mi Pad 5. Ini meniru apa yang dilakukan Apple dengan iOS 4FET yang dinamai iPadOS, menghadirkan beberapa penyesuaian pada tablet, membuatnya mudah untuk menggunakan beberapa aplikasi, memberi pengguna pengalaman level PC. OS dikatakan telah disesuaikan dengan lebih dari 300 aplikasi mainstream saat ini. Selain itu, MIUI 4FET juga mendukung metode input khusus, layar terpisah, jendela kecil, jendela paralel, dan fungsi lainnya. Menghadirkan pengalaman hiburan, kantor, dan relaksasi yang lebih nyaman. Xiaomi juga memperkenalkan pena stylus dan pelindung dua sisi bergaya keyboard di samping tablet. Untuk menggunakan pen stylus, Anda hanya perlu meletakkannya di bagian samping Mi Pad 5 Pro untuk melakukan firing secara otomatis. Stylus dapat terisi penuh dalam 18 menit, dan pengisian penuh dapat digunakan untuk menulis terus-menerus selama 8 jam. Pada bagiannya, casing pelindung dua sisi bergaya keyboard memiliki tombol ESC independen yang mendukung pembatalan operasi dan keluar dari situs layar penuh. Untuk harga, Mi Pad 5 Pro pada RAM 6GB dengan internal 128GB dijual Rp 1.999.000 atau sekitar Rp 4,4 juta. RAM 6GB dengan internal 256GB dijual Rp 2.299.000 atau sekitar Rp 5,1 juta. Berikutnya, Mi Pad 5 Pro pada RAM 6GB dengan internal 128GB dijual Rp 2.999.000 atau sekitar Rp 5,5 juta. RAM 6GB dengan internal 256GB dijual Rp 2.799.000 atau sekitar Rp 6,2 juta. Dan Mi Pad 5 Pro 5G pada RAM 8GB dengan internal 256GB dijual Rp 3.999.000 atau sekitar Rp 7,7 juta. Mi Pad 5 tersedia dalam tiga pilihan warna seperti hitam, putih, dan hijau tua. Mi Pad 5 Pro hadir dalam warna hitam dan putih yang mempesona. Sedangkan versi 5G akan tersedia dalam pencocokan warna Deep Scalop. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.